Lita, ini kalau kita lihat, ini kan ada pelatihan public speaking, kemudian juga catwalk, itu berarti output dari seorang finalis atau Miss Indonesia ini nantinya bisa mengensi atau juga menjadi pemandu acara, kemudian model, seperti itu ya? Iya, benar-benar. Jadi Miss Indonesia itu setelah mengikuti Miss Indonesia, kita itu ada namanya kontrak kerja sama Star Media Nusantara, sekitar dua tahun. Nah, dari situ banyak sekali job-job seperti MC, host, terus jadi catwalk, model runway, banyak sekali job-job seperti itu. Jadi makanya Miss Indonesia itu memberikan bekal kepada seluruh finalis Miss Indonesia. Jadi setelah Miss Indonesia selesai, nggak terputus tuh. Jadi kita berada di dunia entertainment, di bawah naungan manajemen Star Media Nusantara, seperti itu. Lita sendiri juga muda waktu itu? Iya, ikut. Alhamdulillah, setelah ikut Miss Indonesia, banyak banget tawaran kerjaan, kayak ikut jadi host, MC, model runway, terus habis itu, apalagi banyak dunia entertainment, terus pernah juga jadi model hijab, banyak banget. Wow, banyak sekali. Pastinya cuannya juga menggenang dong ya. Oke, banyak sekali. Kalau dari pihak pemerintah daerah Sulawesi Tenggara, apakah juga memberikan apresiasi kepada Lita? Yup, yup. Alhamdulillah, dari pemerintah Sulawesi Tenggara itu juga memberi apresiasi ya, dengan berita-berita yang baik. Lalu, pastinya orang tua saya bangga kan, dan nama orang tua saya juga pasti terangkat di daerah saya, Sulawesi Tenggara ya, karena jujur mama saya juga kan, dia di bidang usaha, di bidang dekorasi juga, dan pastinya, Alhamdulillah, dari dampak Miss Indonesia itu, banyak juga orderan, banyak juga orang-orang yang segan sama orang tua saya, seperti itu. Oke, pastinya membanggakan dari masyarakat, kemudian keluarga, dan pastinya Indonesia seluruhnya. Oke, tapi anyway nih, Lita, ini kan kalau Miss Indonesia, ini kan untuk perempuan, kalau laki-laki apa sih, kalau boleh tahu pijennya? Kalau laki-laki itu ada Mr. Indonesia, kalau nggak salah Mr. Indonesia. Nah, adik saya juga join ke dunia pijen, Mr. Indonesia. Oh, yang Yusuf Hindratna itu ya? Iya, betul. Oke, oke. Jadi, adik saya itu, Alhamdulillah, rezekinya jauh lebih bagus, dia join Mr. Indonesia, kemudian dia menang, dan lalu dia mewakili nama Indonesia di kancah internasional, Alhamdulillah juga menang dia di Philippines, dan bersyukur banget adik saya bisa membawa nama harum Indonesia dengan membawa pulang title dari kancah internasional tersebut. Dan sampai sekarang, beliau, adik saya, kerja di bagian dunia entertainment. Seperti itu. Jadi, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!